selamat menikmati dan yang baru bergabung selamat datang dan selamat bergabung di channel ini bagi yang masih belum bergabung tinggal kalian subscribe channel ini juga dan bunyikan locengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru atau puluhan terbaru dari channel ini so dan di video kali ini saya akan menurutkan sebuah info terbaru dan sesuai dengan topmail ya tapi disini kalian harus disclaimer terlebih dahulu dan research mandiri sebelumnya oke nah di video kali ini akan mencoba untuk membahas tentang list kripto yang lebih baik untuk kita jauhi terlebih dahulu oke so kita langsung saja ke update nya oke nah disini ya oke nah ini ya karena punya potensi buruk ke depannya ya untuk kita jauhi terlebih dahulu kripto yang harus kita jauhi dan akan ada dampaknya ke depannya nah disalah satu poin di dalam video tersebut di ini saya itu membahas tentang 67 kripto yang dianggap sekuritas oleh SEC biasanya kalian tahu kalau sudah SEC itu apa ya kemungkinan nah ini kita langsung cek lagi SEC itu apa ya oke biar kalian paham oke ya kita carikan dulu di Google biar kalian paham itu nah S itu sama dengan S dibaca apa sama dengan Aksosek nah oke S itu bro itu adalah nah ini Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat S itu seperti ini ini lambangnya ya nah United States Security and Exchange Commission disingkat SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat adalah suatu badan independen dari perintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada Bursa Efek jadi semua kripto itu harus dicek disini oleh SEC oke next kita lanjut ke pembahasan ya oke dan disini kita akan mencoba untuk mengeksplore lebih dalam lagi tentang 67 kripto tersebut jadi perlu kalian ketahui berdasarkan data dari Cointelegraph disini telah disebutkan bahwa SEC itu telah mendeklarasikan ada sebanyak 67 kripto yang diklarifikasikan sebagai sekuritas paham ya artinya yang namanya sekuritas maka kripto tersebut harus terdaftar di SEC jika tidak maka SEC itu akan mengkasuskan atau mengkasuskan kripto tersebut seperti yang terjadi pada coin XRP nah ini ya nah ini kasusnya sama yaitu ada XRP nah 67 grup tersebut itu terbagi menjadi 2 yaitu 54 kripto token dan 13 M-asset oke paham ya M-asset disini oke maksudnya adalah aset kripto yang diterbitkan oleh Merrill Protocol paham ya nah token kripto yang dimaksud disini adalah seperti ERP BNB USB ada Soul Automatic dan juga ada Sun Mana Aksi dan lain-lain sebagainya lalu yang M-asset itu seperti Merrill Amazon dan Merrill Alibaba Merrill Alphabet dan lain-lain kalian bisa baca sendiri ya nantinya saya taruh di description soalnya ini lumayan panjang banget oke jadi ini yang 67 kripto yang dianggap oleh SEC sebagai sekuritas bukan commodity dan sekali lagi semua sekuritas itu harus terdaftar di SEC harus tunduk terhadap aturan SEC mas bro so secapai-secapai pribadi kalau melihat list kripto yang sudah dianggap sebagai sekuritas oleh SEC menurut saya untuk saat ini mending kita jauhi terlebih dahulu ya kripto-kripto tersebut takutnya akan tiba saat dimana SEC akan menyerang satu-satu kripto sekuritas oke nah mungkin kalian punya pertanyaan kalau seperti itu mending kita beli kripto mana bro yang lebih baik kalau menurut saya oke kalau ingin yang paling aman maka bitcoin lah jawabannya oke karena menurut Gary Gessler yang merupakan ketua dari SEC itu pernah menyebutkan bahwa bitcoin itu adalah aset community bukan sekuritas yang artinya SEC itu tidak punya pemenang untuk mengatur bitcoin paham ya dan ini adalah satu insight yang ingin saya share ke kalian bahwa kalau saya amati dan saya baca dari analisa banyak bakar kripto ya kripto-kripto yang masuk ke dalam klasifikasi sekuritas OLSEC ini memiliki ciri yang kurang lebih sama bro yaitu menggunakan konsensus proof of stake dan pernah mengadakan IGO oke ya paham ya atau event penggalangan dana kalian bisa cek sendiri ya nah untuk validitasnya jadi kalau kalian ingin beli kripto selain bitcoin jika kita mengacap beratanda dari aturan SEC nah ini ya oke tentang kalau sekuritas ya harusnya sih kripto yang menggunakan konsensus proof of work itu aman nah seperti ini ini semuanya sudah ada di coin market gap untuk list stop pow kripto bisa kalian cek di cmc disini ya nah ini adalah list top teratas untuk coin kripto yang menggunakan pow dan juga proof of stake juga proof of walk seperti disini ada bitcoin dan lain sebagainya jadi untuk main aman kalian bisa pertimbangkan untuk masukkan coin coin yang menggunakan konsensus power ke dalam portfolio aset kripto kalian saat ini cuma disini ada satu kerjanggalan ini ya apa itu jika konsensus proof of stake dan ICO itu menjadi standar suatu kripto dianggap sebagai sekuritas oleh SEC kenapa kok ethereum itu tidak termasuk ya yang ethereum ya oke kenapa oke saya juga belum tahu tentang ethereum itu oke kemungkinan ethereum itu termasuk kategori juga ya itu tidak termasuk ini ya misalkan perhatikan perhatikan coin eth itu perhatikan ya itu tidak masuk dalam kelas persyiberikasi sekuritas nah disini tidak ada yang namanya ethereum nah kalian bisa cek disini tidak ada ya oke jadi tidak ada padahal secara faktor itu sudah sama banget bro secara semet banget sama banget ya dengan kripto lainnya sama dengan kripto lainnya ya untuk ekosistemnya dan juga banyak peminatnya seperti itu ya yaitu ethereum ya faktor itu sudah sama banget dengan kripto-kripto lainnya yaitu ethereum itu prostek dan juga pernah mengadakan IGO nah disisi saya punya dua asumsi pertama ada faktor khusus yang belum kita ketahui yang menjadi dasar suatu kripto dianggap sebagai sekuritas tadi kan saya sudah disebutkan di atas ya bahwa kalau diperhatikan kripto-kripto ini yang dianggap sekuritas oleh SEC itu punya kesamaan yaitu konsensus proof of stake dan pernah mengadakan IGO tapi kemungkinan itu ada faktor lain yang mendorong kripto-kripto ini terpilih masuk ke dalam aset sekuritas atau asumsi yang kedua sebenarnya SEC ini ya SEC ini juga menganggap ethereum sebagai sekuritas nah kalau misalnya nanti dari ethereum itu dianggap sekuritas dan takut diserang nanti kedepannya akan mengalami rupul juga semuanya ya tidak mungkin lah ya karena kalau memang dari SEC sudah menyerang ya apalagi ya semua-semua koin-konek kripto yang tidak termasuk kategori itu ya harus dimusnahkan memang seperti itu ya karena semuanya harus melewati SEC terlebih dahulu oke paham ya oke namun ini bertentangan dengan sebagai ucapan chairman dari CFTC Rostin Binham yang menganggap bahwa ethereum itu sebagai commodity jadi ada perbedaan perdagangannya oke oke ya paham ya mungkin ada sedikit perbedaannya nah yang tentang status terium ini karena jika ethereum itu sekuritas maka SEC lah badan yang mengaturnya sedangkan jika ethereum adalah commodity maka SEC lah yang berhak mengatur dan disini kedua sesuatu penting dari masing-masing badan yaitu SEC dan juga CFTF itu punya pandangan yang berbeda makanya SEC itu tidak berani untuk mendeklasikan eth sebagai sekuritas ngerti ya so mungkin di pusi dari saya itulah 67 crypto yang menurut saya mending kalian dijauhi terlebih dahulu ya untuk saat ini karena takutnya sih itu akan melakukan serangan masih terhadap crypto crypto tersebut dan mungkin untuk sekarang ini agar main aman kalau kalian tertarik untuk membeli crypto selain bitcoin itu bisa pertimbangkan crypto yang menggunakan konsensus proof of work kayaknya core nih yang masuk nih ya core down gitu ya tunggu saja nanti core down akan buat kejutan buat kita ya tapi ya kembali lagi kepada kalian masing-masing ya itu duit kalian mau beli crypto apapun itu 100% hak kalian yang penting jangan lupa disclaimer dan juga reset mandiri diornya jangan lupa ya oke mungkin cukup disini saya untuk datang hari ini semoga berfaat dan jangan lupa yang masih belum subscribe kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru atau pulang terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya see you the next video sub indo by broth3rmax